Asal-usul susu kental manis. Benarkah susu kental manis bukan susu? Kenapa sebagian besar orang mengatakan susu kental manis? Susu kental manis telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari campuran pada kopi hingga olesan pada martabak. Namun, belakangan ini terdapat pembicaraan luas terkait apakah susu kental manis bukan susu atau tidak mengandung susu? Untuk menjawab itu, Podcast Radio akan membahas sejarah SKM. Awal mula popularitasnya, perjalanannya menuju Indonesia, kandungan dan manfaat, serta menjawab pertanyaan besar. Benarkah susu kental manis bukan susu? Sebelum dilanjutkan jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya. Terima kasih. Susu kental manis pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1851. Saat itu, pria bernama Gail Borden berupaya meningkatkan umur simpan susu murni. Kemudian, Borden berhasil menciptakan alat yang bisa menguapkan sebagian air dalam susu sehingga bisa tahan lama dan dikonsumsi dalam keadaan apapun. Ini faktanya pembuatan SKM melibatkan proses pemanasan susu untuk mengurangi kadar air, kemudian menambahkan gula sebagai pengawet alami dan menjaga tekstur kental. Itulah kenapa produk turunan susu itu memiliki tekstur lebih kental dan rasa yang lebih manis dibandingkan dengan susu biasa. Dengan demikian, sejarah itu membantah anggapan susu kental manis bukan susu karena produk ini dibuat dari susu yang dikentalkan. Popularitas susu kental manis dengan cepat mendapatkan popularitasnya di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Hal ini karena kepraktisan penggunaan produk olahan susu ini. Mengapa praktis? Sebab SKM tidak perlu disimpan dalam lemari pendingin dan memiliki masa simpan yang lebih lama ketimbang susu murni. Faktor itu menjadi pilihan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat di mana susu segar tidak selalu tersedia. Selain itu, rasa yang lezat dari produk olahan ini menjadi tambahan yang sempurna untuk berbagai hidangan dan minuman, dari kopi hingga kue. Bagaimana menurut kamu? Silakan berkomentar di kolom komentar jika ada yang ingin ditambahkan. Dan pembahasan berikutnya kapan SKM masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Supaya tidak ketinggalan pembahasaannya. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa!